Assalamualaikum semua para setelah binggal Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini Syarat kalian semua yang nonton video ini Insya Allah masih semangat, sehat dan tentunya naik-naik saja Dan malam ini saya kembali lagi Untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 8 Atau Chapter 136 Dan untuk cerita kali ini Saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya Karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya Dan seperti itu, kita langsung saja mulai ceritanya Dan seperti biasa, pastikan untuk memperhatikan videonya Dan fokus, dengarkan suara saya Dimana untuk scene pembuka di Chapter 136 ini Kita pun diperlihatkan Agent Keen mendatangi Thompson di kediamannya Akibat Thompson memintanya untuk datang menemuinya Yang ternyata, Agent Keen diminta datang untuk menemuinya Agar Agent Keen bisa melihat apa yang dilakukan Thompson Jika anak buahnya gagal dalam tugas yang diberikannya Dan itu semua dilakukan oleh Thompson Karena sebelumnya, ternyata Thompson juga mengetahui kejadian Agent Keen yang berhasil menodongkan senjata kepada Rington Namun tanpa alasan yang jelas Agent Keen menyampaikan bahwa Rington berhasil melarikan diri Dan sebetulnya, ketika kejadian di episode sebelumnya itu Setelah Annie kekasih Rington tewas Agent Keen tidak sanggup membunuh Rington dengan tangannya sendiri Akhirnya, akibat itulah Agent Keen pun segera pergi meninggalkan Rington Dan bersama kekasihnya yang sudah tidak bernyawa itu Jadi bisa dipastikan Rington saat ini masih baik-baik saja Mungkin yang tidak baik adalah hatinya Karena orang yang dicintainya baru saja meninggal Dan itu semua bisa terjadi lagi-lagi akibat ulah Agent Keen Mungkin jika yang menyebabkan kematian Annie adalah orang lain Kita bisa memastikan orang itu Pasti akan mengalami nasib yang naas Tapi berhubung ini adalah ulah Agent Keen Rington hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit ini Sementara untuk Agent Keen dan Thompson Akibat Agent Keen yang mengetahui Thompson sedang kesal Akibat Agent Keen membiarkan Rington hidup Agent Keen pun menyampaikan bahwa dia Memiliki petunjuk yang sangat kuat Agar bisa membuktikan bahwa Rington adalah N13 Dan Agent Keen juga bisa membuktikan bahwa Rington Berkomunikasi dengan pihak Rusia Yang untuk saat ini akibat Thompson mendengar hal itu Thompson pun akan memaafkan perbuatan Agent Keen Yang sudah membuatnya kecewa Tapi Thompson menegaskan Untuk tidak membuatnya kecewa lagi Namun bagaimanakah cara Agent Keen Untuk membuktikan bahwa Rington adalah N13 Dan membuktikan Rington ada berkomunikasi dengan pihak Rusia Dimana untuk hal itu Saya bisa konfirmasikan Bahwa Agent Keen memerlukan sebuah alat Yang bisa mendeskripsikan atau memecahkan pesan rahasia Yang biasa dikirim oleh pihak Rusia Untuk N13 Dan alat itu diketahui Agent Keen saat ini Ada di museum yang ada di Belarusia Dan sebetulnya alat ini diciptakan Ketika era Uni Soviet Untuk memecahkan pesan-pesan rahasia Dalam 10 bahasa Dan bisa dikonfirmasikan juga saat ini Rington masih menggunakan alat yang mirip seperti ini Untuk membaca pesan rahasia yang dikirim oleh pihak Rusia Jadi memang benar jika Agent Keen bisa mendapatkan alat ini Agent Keen akan bisa memecahkan pesan rahasia Yang biasa dikirim oleh pihak Rusia Untuk N13 Atau Reddington Dan untuk mendapatkan alat tersebut Agent Keen bersama anggotanya Berencana untuk mencurinya Namun apakah dia akan berhasil Dalam misi pencuriannya Dimana untuk hal itu Kita hanya bisa mengetahuinya Di scene yang akan mengungkapkannya Sementara untuk Reddington Akibat kenalan yang bernama Belsky ini Reddington pun juga akhirnya mengetahui Bahwa Agent Keen Berencana mencuri alat Yang sudah saya jelaskan tadi Dan untuk mencegah agar Agent Keen Tidak mendapatkan alat tersebut Reddington pun sengaja memberikannya Sebagai kasus kepada Cooper Tapi Reddington tidak berterus terang Tentang Agent Keen Yang ingin mencuri alat tersebut Dan malah menyampaikan alat tersebut Akan digunakan Tonson dan Agent Keen Untuk mengirim pesan kepada rekan-rekannya Contohnya adalah papan iklan Yang Reddington tunjukkan ini Yang kata Reddington Itu adalah pesan rahasia Yang dikirim oleh Tonson Untuk rekan-rekannya Dan agar bisa membaca pesan rahasia Yang tersembunyi di balik kata-kata Papan iklan ini Mereka membutuhkan alat tersebut Jadi untuk itu FBI harus mendapatkan alat tersebut Agar bisa mengetahui pesan rahasia Yang dikirim Tonson Yang padahal Kita tahu yang sebenarnya Adalah kebalikannya Namun untuk menjaga agenda Reddington Reddington pun sengaja memanfaatkan FBI Agar Agent Keen maupun Tonson Tidak mendapatkan alat tersebut Dan untuk rencana yang diberikan Reddington kepada Cooper Agar bisa mendapatkan alat tersebut Reddington yang tahu pihak museum Tidak akan memberikannya begitu saja alatnya kepada FBI Sebelum Reddington memberikan kasusnya kepada Cooper Reddington ada mengunjungi museum tersebut Dan sengaja memberikan donasi sebuah lukisan Hasil pencurian Dan hal itu bisa menjadi alasan Cooper Untuk pergi ke museumnya Dan di saat itulah Donald dan kawan-kawan Bisa mencuri alat tersebut Dan menukarnya dengan alat yang palsu Yang akan Reddington siapkan Yang akhirnya setelah mendapatkan arahan dari Reddington Cooper pun menyusun rencana Dengan Donald dan kawan-kawan Agar bisa mencuri alat tersebut Namun disini mereka Tidak mengetahui bahwa ketika mereka menyusun rencana Untuk melakukan aksi pencuriannya Di sisi lain Agent Keen dan kawan-kawan Juga sedang menyusun rencana Untuk melakukan aksi pencuriannya juga Namun mereka juga tidak menyadari pencurian yang akan mereka lakukan Akan ada FBI Yang tentu saja untuk mendapatkan alat tersebut juga Dan dalam rencana Agent Keen Agar bisa memasuki museumnya melalui pintu belakang Agent Keen pun berhasil meng-copy ID Pegawai museum ini tanpa disadari Sementara untuk mendapatkan alat tersebut Mereka akan menggunakan keahlian MicroDiger ini Yaitu Yang ahli dalam bahan beledak Tapi siapakah yang akan mendapatkan alat tersebut? Apakah pihak Agent Keen Ataukah pihak Agent Park dan kawan-kawan Dimana untuk mengetahui hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene Yang akan mengungkapkannya Akhirnya setelah malam tiba dan FBI sudah tiba di museumnya Akibat lukisan ilegal yang didonasikan oleh LinkedIn Cooper pun mencoba membuat pengalihan Agar Donald dan kawan-kawan Bisa menukar alat yang mereka inginkan Dengan yang palsu Dimana dalam usaha mereka ini Langkah pertama yang mereka lakukan adalah Menggunakan keahlian Arab Yaitu Memanipulasi kamera CCTV Dan selagi Arab berusaha mencari kesempatan Untuk memanipulasinya Di sisi Agent Keen dan Max Mereka baru saja memasuki pintu belakang museum Tanpa hambatan Dimana dengan arahan AC dari dalam mobil Mereka pun sekarang tepat di bawah alat tersebut berada Dan selagi Max memasang bahan beledaknya Agent Keen berencana untuk mematikan sensor alarmnya Tapi ketika Agent Keen selesai mematikan sensor alarmnya Di saat itulah Agent Keen akhirnya melihat Arab Dan menyadari bahwa FBI juga menginginkan alat tersebut Yang tentu saja itu semua akibat ulah ringter Yang ingin mencegahnya mendapatkan alat tersebut Hingga akhirnya ketika Arab berhasil memanipulasi CCTV museumnya Arab pun menyampaikan kepada Donald dan Agent Park Yang sedang bersiap bahwa dia merasa bingung Karena sensor alarmnya sudah mati tanpa Arab Lakukan apapun Yang padahal kita tahu itu adalah ulah Agent Keen Yang sudah mematikannya Dan ketika mereka bersiap untuk menukar alatnya Mereka pun jadi menundanya Akibat getaran kuat yang terjadi Dan akhirnya Inilah yang terjadi Dimana akibat bahan peledak yang dipasang sedemikian rupa oleh Max Agent Keen dan Max pun berhasil mendapatkan alatnya Sebelum Donald dan Agent Park menukarnya Yang tentu saja FBI yang mengetahui itu Dan melihat bahwa Agent Keen telah mencurinya Segera melakukan pengejaran Sementara untuk Max dan Agent Keen Akibat kartu akses untuk membuka pintu belakangnya tertinggal Max pun terpaksa kembali untuk mengambilnya Karena jika tidak mereka tidak akan bisa pergi dari gedung ini Namun selagi Max mengambil kartu aksesnya yang tertinggal Agent Park berhasil menemukan Agent Keen Dan sempat terjadi perkelahian yang cukup sengit di antara mereka berdua Dimana sebetulnya perkelahian mereka ini cukup seimbang Tapi akibat power dan keterampilan Agent Park lebih baik dari Agent Keen Agent Keen pun sempat terpojok dan setelah itu Inilah yang terjadi Dimana akibat Max yang sudah berhasil mengambil kartu aksesnya Dan melihat perkelahian Agent Keen dengan Agent Park Max pun berhasil membuat alam bawah sadar Agent Park Jalan-jalan sementara Dan setelah Max membantu Agent Keen Max pun menyampaikan kepada Agent Keen untuk segera membawa alatnya Dan Max akan menunggunya di mobil Tapi ternyata setelah Max pergi duluan Ternyata Donald berhasil mendapatkan alat tersebut sebelum Agent Keen membawanya Dan disini Agent Keen sempat mengancam Donald untuk segera menyerahkannya Karena jika Agent Keen tak memiliki alat tersebut Dia akan dibunuh Donald yang masih mengira alat tersebut adalah alat yang digunakan Thompson untuk berkirim pesan rahasia Akhirnya menyampaikan kepada Agent Keen tentang apa yang diketahuinya Menurut petunjuk yang Ringden berikan Dimana Agent Keen yang mengatakan itu pun paham bahwa Ringden telah memberikan informasi yang salah Tentang alat tersebut kepada FBI Tapi akibat Agent Keen yang tak memiliki waktu untuk menjelaskan semuanya Akhirnya merelakan alat tersebut untuk diambil Donald Karena jika Agent Keen tak segera pergi Maka bisa dipastikan FBI dan staff keamanan museum pasti akan menangkapnya Dimana setelah Agent Keen dan rekannya berhasil melarikan diri tanpa alat yang mereka targetkan Pihak museum pun mengetahui tentang kejadian pencurian ini Tapi disini FBI sudah berhasil menukar alatnya dengan yang palsu Karena yang asli bisa dikonfirmasikan ada di dalam tas yang saat ini Aram telah bawa itu Dan dengan ini mereka pun berhasil menyelesaikan misi pencurian mereka dengan sangat baik Tapi mereka telah gagal dalam menangkap Agent Keen di saat mereka memiliki kesempatan Dimana ketika mereka kembali ke Black Set Cooper pun menyampaikan kepada Ringden tentang FBI yang berhasil mencuri alat yang kata Ringden Untuk membaca pesan rahasia yang dikirim oleh Thompson melalui papan iklan Namun yang membuat Cooper bingung mengapa Agent Keen ingin mencuri alat tersebut Jika memang untuk membaca pesan rahasia Thompson Secara logika Cooper sangat tak masuk akal Terlebih setelah Donald melihat reaksi Agent Keen ketika ada di museum Namun Rarington yang mendengar kebohongannya mulai terungkap mencoba menjelaskan Dengan alibi-alibi yang dibuatnya Yang tentu saja agar dia terselubungnya tidak diketahui oleh Cooper Tapi tak lama setelah Rarington menutup telponnya Akibat Agent Keen yang menghubungi Donald dan menjelaskan semuanya Mengapa dia ingin mencuri alat yang FBI dapatkan dari museum tadi Yaitu untuk membaca pesan rahasia yang dikirim oleh pihak Rusia kepada Rarington Yang tentu saja niat Agent Keen adalah agar mendapatkan bukti kuat bahwa Rarington adalah N-13 Donald pun akhirnya mengetahui bahwa Rarington sudah membohongi FBI Tapi untuk membuktikannya Agent Keen akan membantu jika FBI bersedia bertemu membawa alatnya Untuk memecahkan pesan rahasia yang didapatkan oleh Agent Keen Yang diketahui Agent Keen adalah pesan rahasia yang dikirim oleh pihak Rusia untuk Rarington Tapi Agent Keen mengingatkan jika FBI bersedia untuk bertemu Donald dan kawan-kawan harus berjanji untuk tidak menangkap Agent Keen Dimana akibat kesepakatan yang ditawarkan oleh Agent Keen Donald pun menyampaikan kepada Cooper semuanya Tentang informasi sebenarnya Tentang alat yang mereka sudah curi itu Yaitu untuk membaca pesan rahasia yang dikirim oleh pihak Rusia Untuk Rarington Dan jika memang benar apa yang dikatakan Agent Keen kepada Donald tadi Maka itu akan membuktikan Rarington adalah N-13 Dan untuk itulah Agent Keen menawarkan kesepakatan untuk memecahkan pesan rahasia Yang Agent Keen berhasil dapatkan agar bisa membuktikan bahwa Rarington adalah N-13 Tapi syaratnya FBI tidak boleh menangkap Agent Keen ketika mereka bertemu Dimana Cooper yang mendengar itu pun dan menurutnya membuktikan Rarington adalah N-13 sangat penting untuk keamanan nasional Akhirnya menyepakati persyaratan yang Agent Keen berikan untuk tidak menangkap Agent Keen ketika pertemuan telah terjadi Ya akhirnya akibat mendengar keputusan Cooper Donald pun kembali menghubungi Agent Keen Memberitahu bahwa Cooper telah setuju untuk bertemu dengan perjanjian FBI tidak akan menangkap Agent Keen Dan hanya akan memecahkan kodenya bersama untuk membuktikan apakah benar Rarington adalah N-13 Tapi di saat Agent Keen dan Donald membahas rencana pertemuan yang akan mereka lakukan Di saat itu pula secara diam-diam Cooper yang tak ingin membuang kesempatan untuk menangkap Agent Keen Menghubungi tim strategis untuk mengatur pertemuannya Sedemikian mungkin yang tentu saja agar bisa menangkap Agent Keen Ketika Agent Keen sudah selesai memecahkan pesan rahasianya Ya akhirnya ketika waktu pertemuan itu terjadi yang lokasinya di suatu taman Dengan arahan yang diberikan Agent Keen Donald pun bertemu dengan AC untuk mendapatkan introduksi lebih lanjut sebelum bertemu dengan Agent Keen Dan disini Donald dan Agent Keen tidak menyadari bahwa Cooper dan Agent Park sedang berada di mobil van mengawasi mereka Yang tentu saja menunggu kesempatan untuk menangkap Agent Keen Ketika urusan Agent Keen dan Donald telah selesai Yang dimana dengan pesan rahasia yang Agent Keen dapatkan yang Agent Keen ketahui pihak Rusia mengirimkannya untuk Reddington Dengan bantuan buku catatan milik Katrina yang didapatkannya Agent Keen pun bisa memahami cara menggunakan mesin yang Donald telah bawa ini Dimana setelah Donald mengetik sesuai introduksi yang Agent Keen berikan Mesinnya pun mengeluarkan semacam kode yang hanya bertuliskan angka-angka Yang membuat Donald berpikir mereka telah gagal memecahkan pesan rahasianya Karena Agent Keen juga tidak mengerti mengapa hanya angka-angka yang keluar dari mesin tersebut Dan belum sempat mereka mencoba untuk yang kedua kalinya Agent Keen menyadari bahwa pasukan FBI sedang mengawasi mereka Yang akhirnya membuat Agent Keen pergi meninggalkan Donald Dan menginstruksikan AC untuk membuat pengalihan Dimana Donald yang merasa telah dimanfaatkan oleh Cooper Mencoba mengejar Agent Keen untuk menjelaskannya Tapi sayangnya yang didatanginya hanyalah wanita yang memang dibayar Untuk berpakaian seperti Agent Keen tadi Dan akibat rencana Agent Keen inilah Dia berhasil mengelabui semua pasukan FBI Yang ingin menangkapnya lalu berhasil Pergi meninggalkan taman Tanpa hambatan Dimana akibat gagalnya Cooper dan kawan-kawan menangkap Agent Keen Untuk membuktikan ucapan Reddington Apakah benar alat yang mereka curi adalah Untuk membaca pesan rahasia yang dikirimkan Thompson untuk rekan-rekannya Cooper pun membawa alatnya ketika menemui Reddington Yang dimana melalui petunjuk foto papan iklan ini Reddington menginstruksikan Cooper cara menggunakan mesinnya Dan hasilnya sama seperti yang Agent Keen lakukan Yaitu Mesinnya mengeluarkan kertas Bertuliskan angka-angka Dan ternyata Ada satu step yang Agent Keen lewatkan Yaitu Dari angka-angka yang keluar dari mesin ini Reddington menyampaikan bahwa angkanya Sesuai abjad biasanya Angka 1 adalah huruf A Angka 2 adalah huruf B Dan seterusnya Ya akhirnya setelah Reddington membantu menyusun pesan rahasianya Pesan rahasia dari papan iklan itu pun Akhirnya terpecahkan yang isinya Bertuliskan instruksi pembunuhan di sebuah gudang Yang dimana ketika FBI mendatangi yang tidak diperlihatkan sinya Gudangnya katanya sudah kosong Namun dengan ini Cooper Aram dan Agent Park mengetahui bahwa Agent Keen lah yang telah berpohong Karena Reddington bisa membuktikan ucapannya tentang alat tersebut Yang padahal Papan iklan tersebut Hanyalah Pesan palsu Yang dibuat-buat oleh Reddington Agar FBI Tidak mempercayai perkataan Agent Keen Dan disini Hanya Donald lah yang masih percaya Dengan perkataan Agent Keen Tapi untuk saat ini Dia tidak bisa apa-apa untuk membuat rekan-rekannya percaya Karena buktinya Mengatakan Sebaliknya Namun akibat Donald tadi mendengar Cooper menjelaskan cara Reddington memecahkan pesan rahasia palsunya Donald pun menghubung Agent Keen Dan memberitahu semuanya tentang bagaimana cara memecahkan angka-angka tersebut Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Tapi ketika mereka mencoba memecahkan pesan rahasia untuk Reddington Yang memang dikirim oleh pihak rusia yang tepatnya dibuat oleh kenalan Reddington ini Dari angka-angka yang mereka dapatkan tadi Hanya mendapatkan huruf-huruf ini Dan bahkan Tidak merangkai Satu katapun Namun Agent Keen yang sangat yakin bahwa pesan yang didapatkannya adalah Pesan pihak rusia yang dikirim untuk Reddington Mencoba metode lain Yaitu Menggunakan abjad rusia Dan akibat inilah Agent Keen pun akhirnya berhasil memecahkan pesan rahasia itu Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sudah waktunya Untuk mengerahkan aset Namun siapakah aset yang dimaksud pihak rusia ini Untuk Reddington kerahkan Dimana untuk hal itu Sayangnya kita hanya bisa mengetahuinya Di video yang akan mengungkapkannya Karena tak lama setelah ini Agent Keen yang masih kesal kepada Thompson Akibat kejadian ini Setelah mendapatkan petunjuk kuat Untuk membuktikan Reddington adalah N-13 Agent Keen bersama dua ajudannya Membalas perbuatan Thompson tadi Dan menegaskan kepadanya Bahwa dia sudah berhasil Menemukan petunjuk Untuk membuktikan ucapannya Tapi Agent Keen mengingatkan Bahwa mereka berdua Hanyalah rekan Dalam upaya mereka Untuk membalas dendam Kepada Reddington Jadi Agent Keen menegaskan Untuk tidak mengancamnya lagi Karena Agent Keen Bukanlah anak buahnya Namun apakah yang akan mereka lakukan selanjutnya Setelah mendapatkan petunjuk kuat Bahwa Reddington adalah N-13 Dimana untuk hal itu Kita hanya bisa mengetahuinya Di cerita selanjutnya Karena ini adalah scene penutup Untuk cerita kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah Mendengarkan saya Hingga akhir video Kalau terbiasa Silahkan like video ini Dan subscribe bagi kalian yang belum Sebagai dukungan kalian terhadap saya Akhir kata Saya salah kumpul cerita Pamit Untuk benar diri Dan insya Allah Kita akan bertemu lagi Di cerita selanjutnya Salam Standing down Selamat Sub indo by broth3rmax